Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan membahas jurnal bentuk sediaan solida yang dikerjakan oleh kelopok 3 kelas C ya Oke mereka mengambil jurnal pada tahun 2010 yang berjudul formulasi dan evaluasi herbal tablet tablet herbal yang berisi yang atau yang mengandung itu ekstrak ipomoya di cita talit ya Jadi kalau di klik link itu bisa dilihat bahwa nama lain itu untuk si ikomoya batata digital ini itu ada banyak macam-macamnya sesuai dengan jurnal ini eh menulis selain memformulasi tablet yang berisi dan aktifnya itu dari ekstrak ipomoya mereka melanjutkan dengan evaluasi secara in vitro dan intipo untuk aktivitasnya sebagai anti diabetes karena dari abstrak itu bisa dilihat bahwa si tanaman ipomoya digital digitatalin ini pada penelitian sebelumnya itu pernah diketahui memiliki aktivitas anti diabetes ya oke yang pada penelitian ini mereka menggunakan akar umbi dari ipomoya digitatanya ya menggunakan cpn-nya dengan variasi karbopol dan ethyl silurosa sebagai nanti ini sebagai pengikat kombinasi ya polimernya gitu jadi meng formulasi sediaan tablet yang lepasnya itu nanti maksudnya akan terdiri dari dua lapis eh bukan dua lapis ya maksudnya perbedaan dari si adanya enam formula nanti akan ada tiga yang pakai kapopol dan ethyl silurosa dengan variasi konsentrasinya nanti dilihat dari evaluasi sifat fisiknya itu mana yang lebih bagus ya nanti spesifiknya mereka hanya sampai di uji waktu hancur oke nanti untuk bahan yang lainnya kita akan bisa lihat nanti langsung di setabel formulasinya ya jadi secara pendahuluan ini diketahui bahwa ipomoya digitatalin ini memiliki efektivitas hipoglikemik anti-inflammatory antikonvulsan dan aprodisiak ya sebagai aprodisiak atau untuk obat kuat ya oke kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi atau melihat apakah akar dari rumpi ipomoya ini memiliki potensi sebagai obat anti diabetes gitu ya jadi obat alami yang memiliki efektivitas sebagai anti diabetes oke kita lihat material dan metodenya untuk si ekstraknya sendiri itu dilakukan dengan proses secara ekstrak perkolasi panas ya hot pack continuous hot percolation process ya jadi menggunakan soklet dimana ada empat pelarut yang digunakan ya yang pertama itu petroleum ether aseton alkohol dan buah distilata ya oke kita lihat di sini masing-masingnya jadi masing-masingnya itu dibuat ekstraknya dengan pelarut yang berbeda kemudian di di distilasi sampai dia mendapatkan ekstraknya gitu ya yang pertama petroleum ether aseton ekstrak alkohol ekstrak dan yang terakhir itu adalah ekstrak air ekstrak air tetapi ini ini adalah hasil dari si petroleum ether ya sisa dari petroleum ether itu diekstraksi lagi menggunakan kloroforum air ya perbandingan air kloroforum di yang dimaserasi ya dimaserasi secara selama tiga hari jadi disini ada kombinasi ekstraksi panas dan ekstraksi dingin ya oke dan selanjutnya setelah didapatkan ekstraknya baru di formulasi tabletnya ya jadi bisa dilihat disini mereka menggunakan 6 batch formulasi tablet tablet yang berbeda ya 6 batch formulasi tablet yang berbeda saya lihat disini eh dari si zat aktifnya sendiri itu mereka hanya mereka menggunakan beratnya itu kadarnya 300 miligram ya 300 miligram dari ekstrak dipomoyanya kemudian disini ibu bilang tadi ada perbandingan variasi karbopol dan ethyl cellulosa ya sebagai pe pengikatnya di formula 1 2 dan 3 itu menggunakan karbopol kemudian formula 4 5 dan 6 itu menggunakan ethyl cellulosa kemudian ditambah satu lagi mikrogrostalin cellulosa ya MCC jadi karbopol dan MCC ethyl dan ethyl cellulosa itu sama-sama sebagai pengikat pada formulasi ini jadi akan ada berlapis untuk sih pengikatnya tadi kemudian dibasik kalsium kosfat itu sebagai pengisi dan PEG untuk meningkatkan dari kelarutannya atau proses untuk dia mudah terdisolusinya nanti dan yang terakhir itu adalah metilparaben sebagai pengawetnya dimana tablet ini dibuat dengan bobotnya itu adalah 400 miligram ya zat aktifnya 300 miligram bobotnya 400 miligram per tabletnya oke yang pertama itu dilakukan evaluasi in vitro ini menggunakan mencit yang diinduksi dengan streptozotocin untuk meningkatkan kadar diabetes ya jadi untuk menginduksi dia dilihat apakah terjadi peningkatan diabetes pada si mencitnya tadi oke mungkin kita lanjut saja ini yang secara farmakologinya ya kita akan spesifik membahasnya di fisiknya tadi dari si ekstrak ya nanti tapi terakhir nanti akan ada efektivitasnya ya secara sehingga in vivo menggunakan mencit sebagai hewan uji oke kita lihat pengujian farmakologikal investigasinya disini drug exhibition compatibility tadinya dimana digunakan FTIR untuk melihat apakah dengan penambahan excipient itu terjadi ketidakstabilan dari si ekstraknya tadi ya ternyata ini tidak ditemukan adanya perubahan bahwa si ekstraknya masih murni artinya tidak dia terkontaminasi terjadi efek yang malah mengurangi efektivitas atau ya efektivitas atau kadarnya dari si ekstraknya ya ternyata disini ditemukan bahwa hasilnya struktur kimia memperlihatkan bahwa ternyata sampel ini adalah ekstrak air dari si kaipomoyanya tadi oke kita lanjutkan oke masuk ke evaluasi granulnya ya powder blend campuran dari si serbuknya tadi ya ada si zat aktifnya kemudian ada pengikat pengisi dan PEG untuk meningkatkan kelarutan dan sekali dan yang terakhir itu adalah si pengawetnya ya si pengawet jadi mereka melihat itu buktensitinya atau tumpukan tinggi tumpukan dari si granulnya tadi kemudian tap density jadi kalau tablet gt ini untuk melihat sifat alirnya tadi bagaimana ya jadi ini seluruhnya evaluasi of powder blend ini tujuannya adalah untuk melihat sifat akhir sifat alirnya dari si granul yang akan dikompres membentuk suatu tablet ya dimana nanti ada persyaratannya disesuaikan bahwa berapa sifat alir yang baik gitu ya nah dari hasilnya bahwa seluruh formulasi itu memiliki sifat alirnya yang sudah baik yang sudah sesuai ya good low properties ya karena sifat alir kalau kita membuat tablet itu merupakan indikator penting utamanya ya karena ini akan di seta ya apakah dia akan mengalir dengan baik dari hopper ke bagian day nya tadi ya kalau ukuran sifat alirnya buruk atau si granulnya tidak homogen gitu ya ukuran granulnya tentu akan mengakibatkan sifat alirnya tidak bagus juga ujung-ujung nanti tidak seragam dari si kadar dari tablet yang dihasilkan ya oke dilanjutkan ke setelah granulnya sudah oke dilanjutkan ke evaluasi tablet ya kekerasan ketebalannya keseragaman bobot dan kerapuhan yang terakhir itu adalah waktu hancur ya kita lihat untuk di masing-masing evaluasi kekerasan itu disesuaikan dengan berapa bobot tablet yang akan diformulasi seperti yang sudah dibuatkan oleh kelompok penyaji kalau dia antara 300-400 berapa seharusnya kekerasannya begitu juga di 400 sampai ke atas ya 400-700 miligram bobot tabletnya itu berapa kekerasannya nah disini untuk kekerasan kan hasilnya itu adalah dia sesuai jadi sangat jauh sekali untuk hasil kekerasannya itu bagus gitu ya artinya dia memenuhi rang persyaratan untuk kekerasan bobotnya di 400 miligram kurang dari 5% ya kalau disini mereka membuat persyaratannya itu adalah di bawah 5% ya lanjutkan ke ketebalannya jadi ini ukuran keseragaman bentuk dan ukurannya jadi ini juga akan mempengaruhi nanti kalau ini secara estetika gitu ya nanti kalau ada orang mengkonsumsi satu dua dan seterusnya gitu kok beda-beda ukurannya itu juga tidak baik nah ini juga akan harness thickness itu dipengaruhi dari si alatnya tadi ya si alatnya itu kalau yang namanya alat mesin itu kan settingan dari kita tergantung dari sifat alir dari si granulnya tadi kita setting dia sekali pencet itu seharusnya turunnya 400 miligram sehingga sesuai di daya nya tadi compact saat ditekan sama si pancet itulah yang akan menentukan si ketebalannya sama kekerasannya kemudian yang ketiga itu adalah bobotnya variasi dari si bobot nah ini juga untuk membuktikan plus minusnya ada jadi tidak wajib dia atau tidak baku dia harus tadi paratus miligram gitu ya lebih kurangnya itu masih diperbolehkan tapi ada ada batasannya dan disini hasilnya juga masih sesuai gitu ya variasi keseragaman beratnya bobotnya kemudian kriabilitas itu kerapuhan baik nanti saat diproduksi ataupun nanti dia fleksibilitas itu pada saat didistribusikan ya hasilnya adalah kurang dari satu persen untuk rata-ratanya artinya Pak kalau di lebih dari satu persen berarti dia sangat rapuh sekali yang menyebabkan saat dievaluasi itu banyak sisi-sisi tablet atau bahkan si tabletnya itu nanti bahkan sampai pecah tidak hanya sumping-sumping ya bahkan sampai dia pecah Oke yang terakhir itu adalah waktu hancur nah waktu hancur sudah jelas kalau untuk yang tidak bersalur itu kurang dari 15 menit dan dari hasilnya itu yang paling lama itu adalah 13 menit 30 detik ya untuk formula 5 dan yang paling cepat itu adalah di formula 3 dan formula 1 ya 8 dan 9 menit ya tetapi secara keseluruhan untuk waktu hancurnya seluruh formulasi itu sesuai oke kita lanjutkan itu secara in vitro nya evaluasi fisik dari si tabletnya untuk evaluasi efektivitas dan aktifnya jadi apa namanya selain tabletnya sudah oke kita lanjutkan untuk melihat efeknya itu pada hewan uji yang telah diinduksi sama streptozotocin tadi ya jadi disini juga terlihat bahwa adanya penurunan konsentrasi dari HDL di serum darah dari si mencitnya tadi bahwa artinya apa dapat menurunkan kadar kolesterol dari si mencitnya tadi ya oke pada halaman selanjutnya membuktikannya lagi gitu ya setelah dilihat kader serum tidak cukup banyak dilihat kader serum dilanjutkan sama uji istopatologinya atau mau dilihat kondisi dari ginjalnya dari si si pankreasnya ya pankreas dari mencitnya tadi gitu dilihat adanya perubahan perbaikan atau tidak dan juga hasilnya itu adalah ya kalau secara in vivo saja dia sudah ada terlihat penurunan berarti seharusnya di organ itu juga sudah ada perbaikan tadi ya oke berarti kesimpulannya setelah dibuat enam formulasi F3 dan F6 yang terbaik dengan waktu disintegrasi jadi mereka mengambil kesimpulannya itu adalah waktu hancurnya kenapa karena perbandingannya itu adalah karbopol dan ethyl cellulosa ya jadi seberapa cepat si pengikatnya ini nanti dapat buat buat siapa si tabletnya itu tadi eh udah dia hancur gitu ya saat ini tambahkan dengan eh bukan saat berkontak dengan cairan tubuh artinya apa berarti penelitian ini baik secara fisik maupun secara aktivitas si eh ekstrak nah ikut umbi akarifomo ya digital talin ini memberikan efek stabilitas fisik yang baik dan sekaligus juga efektivitas sebagai anti hiperlipedingnya ah sorry anti diabetes ya anti diabetes yang baik oke dari jurnal yang sudah dibuat oleh kelompok tiga ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh kelompok penanya yang pertama itu pertanyaan dari hervinia ingin bertanya mengenai materi yang disajikan alasan tertentu apa yang menyebabkan peneliti menggunakan kalsium di bahasa fosfat di dalam formulasi sebagai bahan pengisi apa keuntungan penggunaan bahan pengisi ini dibandingkan bahan pengisi lain dalam memformulasikan sediaan di dalam jurnal ini oke itu pertanyaan dari finia alasan penggunaan kalsium di bahasa fosfat sebagai pengisi ya jadi tadi kan ada komposisi dari sediaan tabel yang dibuat nah yang dipilih disitu sebagai pengisinya adalah kalsium di bahasa fosfat nah kenapa pertanyaan tersebut dijawab oleh Nurlik Kanwarti bahan pengisi merupakan bahan tambahan berfungsi untuk meningkatkan bobot atau masa dari sediaan terdapat menunggu nah jika kandungannya karena masalah terus yang menghayati obat hidrofobik yang kelarutannya dalam air kecil maka dari itu digunakan pengisi yang dalam air itu itu peneliti menggunakan bahan kalium di bahasa fosfat ini karena kalium di bahasa fosfat ini mempunyai sifat alir yang baik juga meningkatkan kompresibilitas dari suatu sediaan tablet ada pun pertemisi tablet yang umum adalah laktosa nah ya oke keumuman yang diketahui kan adalah laktosa pati atau kalsium fosfatnya jadi alasannya itu dikaitkan lagi preformulasi sebelumnya ya karena kita tidak tahu nih preformulasi dari si tablet ini bagaimana sebelumnya gitu sehingga saya terpilihlah kalsium di bahasa fosfat itu sebagai eh dan pengisinya tadi kenapa tidak laktosa saja yang lebih simple gitu ya Kenapa yang harus lain nah itu bisa dilihat ini adalah karena dia suka larut air gitu ya maka digunakan bahan pengisi yang mudah larut air ya oke ya ekstrak ya karena kelemahannya itu bisa di ekstrak dia sukar larut di dalam air sehingga formulasinya lain XGB nya itu harus bisa membuat apa namanya mudah larut dalam air sehingga akan cepat pula lepas si zat aktif ekstraknya tadi itu dari dalam formulasi dari si tabletnya Oke terima kasih pertanyaannya untuk Ervinia dan jawabannya dari Nurlika selanjutnya itu adalah pertanyaan dari marhamatul lainah eh berkaitan bahan pengikat MCC seperti yang penyajik katakan bahwa pengguna sedikit saja jika berlebihan akan menjadi penabletan keras jika hal ini terjadi bagaimana cara kita untuk mengatasinya dan apakah bisa dilanjutkan dalam formulasi sedia tersebut eh yang dijawab oleh sindia hadinati eh pada penelitian menggunakan bahan pengikat mikrokristalin selulosa dimana penggunaan bahan pengikat dihancurkan sedikit saja jika terlalu berlebihan maka akan menghasilkan massa yang terlalu basah dan granul yang terlalu keras sehingga tablet yang dihasilkan mempunyai waktu hancur yang lama sebaliknya kekurangan bahan pengikat akan menghasilkan daya rekat yang lemah sehingga tablet akan rapuh dan terjadi capping cara mengatasi tablet yang keras yaitu pembuatan granul diulang mengulangi bahan mengurangi bahan pengikat atau mengganti bahan pengikat mengganti prosedur formulasi mengganti atau meningkatkan atau menurunkan jumlah lubrikan mengurangi diameter punch bergantung apakah masih bisa dilanjutkan jawabannya tidak bisa ya jadi untuk masing-masing bahan itu punya persaratan yang menyatakan dia sebagai pengikat itu berapa persen yang bisa digunakan ya karena MCC itu tidak hanya sebagai pengikat dia juga bisa mungkin penghancur atau bahkan tadi juga sebagai pengisi ya jadi ada batasan tersentunya berapa kadar yang bisa digunakan ini sebagai pengikat seperti komposisi tablet adanya zat pengikat tujuannya adalah membuat campuran antara bahan-bahan yang lainnya itu dapat bersatu gitu ya tercampur ada zat pengikat tentu ada cairan pengikatnya tadi ya namanya pengikat kalau dia jumlahnya banyak otomatis ikatannya tentu akan sangat keras sangat kuat nah efeknya adalah di waktu hancur dia lama pula dia nanti akan hancur kemudian kalau kurang ya kebalikannya gitu ya tidakpun di waktu hancur nanti akan berpengaruh berpengaruh juga di fiabilitas untuk rapuhan itu juga akan lebih rapuh ya sangat rapuh sekali sehingga ya tidak akan aman untuk selama proses produksinya apalagi dia didistribusikan ya apakah masih bisa dilakukan inilah pentingnya nanti di pre-formulasi ya jika sudah keluar formulasi tadi seperti yang di jurnal itu berarti itu sebelumnya ada sudah ada tawaran pre-formulasi sebelumnya artinya sampai lah dia dapatkan formulasi yang oke yang dibuktikan oleh sebab fisiknya oke juga kalau dia nanti di pre-formulasi lagi saja tidak bagus hasilnya gitu ya di salah satu evaluasi ya ulang lagi seluruh seluruh proses pre-formulasinya apakah dikurangi ditambahkan bahan lain atau yang lainnya ya oke pertanyaan selanjutnya dari Sestiara Edra berapa lama residu yang dihasilkan pada ekstra alkohol akar umbi yang disimpan dalam desikator pertanyaan tersebut dijawab oleh Merinda Safarang residu yang dihasilkan dari ekstrak alkohol akar umbi akan disimpan dalam desikator maksudnya itu residu tersebut didinginkan dalam desikator selama 30 menit kemudian residu tersebut ditimbang dan didapatkanlah bobot tetapnya apakah seperti itu tujuan pertanyaan ini berapa lama residu yang dihasilkan pada ekstrak yang disimpan dalam desikator jadi tadi pada saat pembuatan si ekstraknya itu itu setelah apa namanya di desik dia diuapkan itu dikeringkan lagi di dalam desikator desikator kan tujuannya untuk meningkatkan pengeringan dia tadi gitu si ekstraknya gitu ya meningkat apa kalau di destilasi udah selesai tetapi masih agak cair atau kental itu mbak di bawa disimpan dulu ke dalam desikator sampai keempat sampai kapan ya sampai dia nanti didapatkan kadar airnya yang sesuai nah berarti kaitannya disini adalah mengetahui berapa kadar air yang baik gitu ya umumnya itu batas maksimumnya itu adalah 10% untuk kadar air tetapi tergantung zat aktif juga sih gitu ya ada bahkan yang menyarankan lu di bawah dua artinya memang sebetul-betul dia sampai sedikitlah soal pelarutnya tadi yang masih tertinggal di dalam si ekstraknya tadi kenapa karena kalau dia masih seperti itu berarti akan Oh merupakan kondisi untuk pertumbuhan dari si mikroba itu akan lebih besar peluangnya tadi kalau bisa memang mengikuti persyaratan yang disesuaikan nah hal ini yang menyebabkan tidak bisa dilakukan standardisasi ataupun ya standarisasi untuk berapa kadang kering untuk kadar air yang masih diperbolehkan itu tidak ada bakunya karena ia tergantung dari zat aktifnya terus proses pembuatannya tadi yang jadi tidak ada bakunya pertanyaan selanjutnya itu dari waldi eh apakah ada alasan dan ketentuan tertentu kenapa peneliti menggunakan pelarut pelarut aseton Oh ya Petroleum Ether Padi ya dijawab oleh Wina Justicia alasan peneliti menggunakan pelarut aseton karena jika menggunakan pelarut aseton pada ekstrasi dapat memberikan total flavonoid yang tinggi sehingga senyawa flavonoidnya dapat diambil menggunakan ekstrak aseton adanya empat variasi pelarut tadi itu juga berkaitan dengan empat variasi jenis kelarutannya ya jadi eh apa namanya setelah di Petroleum Ether itu kan dilakukan lagi untuk dimaserasi menggunakan air tadi ya sehingga di nama kali ada ekstrak air sehingga eh ipomoya digitatalin ya selain nanti apakah dia memang ingin betul-betul ingin melihat mengambil senyawa flavonoid tertentu yang beraktifitas sebagai anti diabetes ya tapi kalau kita memang lihat di jurnalnya tadi memang apa namanya diharapkan itu banyak senyawa flavonoidnya total yang tinggi yang dapat digunakan untuk sebagai anti diabetes oke terima kasih untuk yang sudah bertanya berasa cukup sekian dulu silahkan nanti dipelajari lagi untuk jurnalnya ya intinya dia membuat formulasi tablet dari ekstrak air umbi akar ipomoya dengan variasi zat pengikatnya karbopol dan etil selurosa dilihat nanti efek kaitannya itu adalah ke waktu hancurnya mana yang lebih lama atau lebih cepat untuk waktu hancurnya tadi tapi secara keseluruhan evaluasi fisiknya oke dan evaluasi efektifitasnya juga baik dilihat dari penurunan kadar kolesterol kolesterol dari si mencitnya secara infivo kemudian secara apa namanya istopatologinya dilihat dari kondisi organ pankreas dari si mencit juga terjadi perbaikan artinya sudah jadi pemulihan dari kelebihan kadar diabetesnya tadi ya oke terima kasih bu cukupkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang Anda sampai jumpa adat seluruh terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!